Hai sobat berkebun, jika di video sebelumnya sudah kita ulas terkait kelebihan dan kekurangan alpukat aligator yang link videonya bisa anda cek di bagian deskripsi video bawah ini atau juga bisa anda klik link di pojok kanan atas video ini maka di video kali ini kami akan sering terkait keunggulan dan kelemahan alpukat khas tentu hal ini sangat penting anda ketahui terutama bagi sahabat semua yang ingin menanam pipit alpukat khas agar ekspektasi anda nantinya tidak jauh berpindah dengan hasil yang anda dapatkan dengan berkebun alpukat khas namun sebelum kami bahas apa saja keunggulan dan kelemahan alpukat khas bagi anda yang belum subscribe channel kami, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat memberikan tips menarik seputar berkebun alpukat khas adalah jenis alpukat yang bentuknya berbeda dengan jenis alpukat lainnya tampilan buahnya kasar dengan warna coklat hitam saat sudah matang bentuk buahnya piriform, khas bentuk alpukat alpukat khas merupakan alpukat yang paling enak dibandingkan jenis alpukat lainnya dan sudah dibatok sebagai alpukat yang paling sempurna secara internasional karena sampai saat ini pun belum ada buah yang mampu menandingi kualitas alpukat khas dari berbagai sisi dagingnya sangat kurih, pulen dan istimewa tetapi harganya saat ini di Indonesia masih sangat mahal berikut ini adalah rangkuman kelebihan dan kekurangan alpukat khas kelebihan alpukat khas yang pertama, memiliki rasa yang istimewa rasa alpukat khas mempunyai tingkat yang bisa dianggap paling sempurna gurih dan sangat nikmat merupakan cita rasa premium untuk kategori alpukat seperti inilah rasa alpukat yang sebenarnya yang kedua, tekstur yang pulen tekstur daging buahnya lembut, pulen dan pekat kering dan juga lengket pertis tekstur mentega bijinya mudah dipisah dari daging buah tanpa meninggalkan kulit ari karena selaput ari menempel pada biji dan tidak tertinggal pada daging buah yang ketiga, mudah dikupas kulitnya yang tebal membuat jenis alpukat ini mudah dikupas meskipun bagian kulit luarnya kasar namun bagian dalam antara kulit dan daging terpisah dengan sempurna jadi ketika daging alpukat dicendok sampai ke dasar, bagian kulit tidak ikut terceduk yang keempat, kadar minyak nabatinya yang tinggi keistimewaan alpukat hasil yang lain adalah mempunyai kadar minyak yang tinggi dan bisa dibilang paling tinggi diantara jenis-jenis alpukat yang lain dalam uji takar yang sama dan dalam penyelanaman ketinggian 1000 mdpl ke atas dalam 100 gram daging alpukat has, rata-rata mengandung 11-12 gram lemak tak jenuh alpukat has juga diperkaya akan vitamin C, vitamin B16, kalsium, magnesium, zat besi, dan berbagai unsur nutrisi yang lain keumulan yang kelima yaitu kuat dan tahan lama buah alpukat has memiliki daya tahan tinggi dan daya simpan yang cukup lama buah yang dipetik setelah benar-benar tua, yakni 7-8 bulan, mempunyai kualitas yang bagus kulitnya yang tebal dengan pori yang lebih rapat membuat alpukat has memiliki daya simpan yang cukup lama sehingga sangat menguntungkan jika alpukat has dikirim ke beberapa tempat yang jauh dan tidak merubah kualitas buah ini alasan kenapa alpukat has banyak diekspor ke beberapa belahan negara di dunia nomor 6 yaitu genjah tanaman alpukat has bersifat genjah dan mudah berbuah batang tanaman yang masih kecil di dalam pot sudah mampu berbuah tanpa harus disposter ataupun perlakuan yang khusus untuk skala perkebunan alpukat jenis ini berproduksi pada usia 3 tahun setelah penanaman dan optimal ditanam di dataran tinggi yang ketujuh yaitu produktivitas tinggi produktivitas alpukat has sangat bagus dalam jangka waktu 4 tahun sejak tanam satu pohon alpukat has dapat menghasilkan panen yang sangat banyak bisa mencapai 200 kg per pohon yang kedelapan perawatannya mudah tajuk tanaman has yang tidak menjulang tinggi memudahkan berbagai akses perawatan dan pemainan buah sehingga sangat meringankan pekerjaan dan dalam perawatan yang kesembilan memiliki nilai ekonomis yang tinggi alpukat has harganya sangat mahal saat ini di Indonesia harga buah alpukat has di Indonesia bisa mencapai 150 ribu sampai 250 ribu per kilo sedangkan untuk saat ini alpukat has yang ada di Indonesia sebagian besar masih berasal dari import hal ini merupakan celah untuk mengambil kesempatan menjadi produsen alpukat has yang tentunya dapat menjadi peluang usaha yang sangat menguntungkan bagi Indonesia yang kesepuluh peluang bisnis yang bagus prospek yang berpeluang menjanjikan karena alpukat has adalah salah satu jenis alpukat yang paling populer dikonsumsi di belahan dunia di Amerika, Eropa, dan Australia mayoritas alpukat yang tersedia adalah jenis alpukat has alpukat jenis ini adalah jenis yang paling banyak dikebunkan oleh orang-orang manca sedangkan untuk negara kita alpukat jenis ini masih import dari Australia dan dari Eropa kesempatan ini dapat menjadi peluang yang sangat menguntungkan jika menghubungkan jenis alpukat has dan menjadi supplier dalam negeri yang kesebelas peluang ekspor seperti yang kami sampaikan sebelumnya dari berbagai jenis alpukat yang ada alpukat has lah yang sudah sangat dikenal oleh orang di seluruh dunia dan kebutuhan buah alpukat tingkat dunia masih kekurangan jadi jenis alpukat has adalah jenis yang memungkinkan untuk diekspor ke negara lain selain keunggulan tersebut ada beberapa kekurangan dari alpukat has tentunya yang pertama yaitu warna dagingnya pucat dan tidak cerah seperti mentega hal ini membuat pola pikir kita mengarah pada anggapan yang buruk karena selama ini kita menganggap alpukat yang bagus adalah alpukat yang memiliki daging berwarna kuning mentega yang kedua buahnya kecil dan harganya sangat mahal sehingga dituntut untuk mengawarkan uang yang lebih banyak demi seputir alpukat has yang ketiga jarang dijumpai di pasar tradisional Indonesia hanya dijual di sualayan-sualayan tertentu saja karena sampai saat ini negara kita masih mengimport dari luar negeri yang keempat kulitnya yang berbintik kasar dengan warna yang menghitam bagaikan alpukat afir membuat tampilannya kurang menarik yang kelima tajuk tanaman duaf mendalar dan pendek sehingga sulit ditata dengan rapi terkadang dahan-dahan alpukat jenis has sampai mendekati tanah yang keenam batang tanam ringkih dan mudah patah yang ketujuh tekstur kulit tanaman lunak sehingga mudah diserang hama jadi dibutuhkan perawatan yang berkelanjutan dan disiplin untuk merawat pohon alpukat has yang kedelapan sulit bertahan di dataran rendah alpukat jenis ini tergolong tidak toleran terhadap panas sehingga mudah dirawat ketika di dataran tinggi sebab jika ditanam di dataran rendah tanaman alpukat jenis ini membutuhkan banyak air dan penyeraman karena tanaman alpukat has lebih mudah kering hasilnya pun akan jauh berbeda produktivitasnya sangat rendah ketika ditanam di dataran rendah 9. alpukat has akan menjadi kurus jika diprogram untuk berpuas sepanjang waktu artinya alpukat has hanya bisa berpuas sekali setahun demi keamanan tanaman demikian tadi informasi yang kami berikan semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi anda yang sedang mencari referensi tentang alpukat has jangan lupa subscribe dan share video ini dan jangan paksakan anda untuk like jika video ini benar-benar tidak bermanfaat bagi anda jika masih ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari sahabat semua silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini sekian mari berkepun dan terima kasih